Kembali buat temenin kamu di sore hari ini di Peraduan Umpang Nampang Dan kali ini kita bakalan ngebahas mengenai mengembangkan konten belajar di Youtube, sahabat kreatif Wah ya Menggunakan satu platform yang kebanyakan orang pakai sebagai sarana hiburan, sahabat kreatif Youtube Ternyata pasti bisa ya Apalagi kalau sekarang tuh pasti bisa dong ya dijadikan konten belajar Konten belajar di Youtube tuh kayak gimana? Yang jelas gitu bakalan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi pastinya, sahabat kreatif, dengan Ibu Weti Dwi Yuningsi SSI Guru SMA Negeri 1 Cililin, sahabat kreatif ya Kita langsung saja menghubungi Ibu Weti dan pastinya juga sahabat kreatif Buat kamu yang ingin nonton kita di Instagram, boleh banget ya Kamu akan mengajak Ibu Weti untuk live di Instagram Jadi kamu tinggal masuk aja ke Instagramnya pro2 di rpro2pdk Oke, langsung aja Assalamualaikum, hari selamat sore Ibu Weti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu teteh Jelas ibu ya, suara Sandy ibu ya Oke, ibu nampaknya saudara Instagramnya belum dikecilkan Oh, bentar Soalnya masih kedengar suara saya, agak delay-delay jadi balapan ibu nantinya Oke, silahkan ibu Dan pasti juga sahabat kreatif ini yang nanti ingin memberikan pertanyaan sama Ibu Weti Boleh, kami persiapkan WhatsApp kamu di 08-1-2-0-9-6-96 Oke, sudah bagus ibu, siap, sudah Mantap Oke, siap kamu ya Belum dihitung, miring gak ya Miring sih ibu Kek balusan lagi aja ibu Nah, cantik, siap Oke Bu Weti, apa kabar ibu? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, gimana nih ibu, udah berapa bulan gak masuk kelas, ngajar anak-anak kangen ya ibu ya Oh, udah mau setahun ini ya Allah Ngomong-ngomong selamat hari guru ya ibu ya Iya, saya juga mengucapkan kepada semuanya yang satu profesi guru Ya, sekarang gurunya bukan cuma guru asli aja Yang di rumah juga udah jadi guru Semua ibu Semua ibu yang di rumah itu udah jadi guru Terima kasih gitu atas kerjasamanya Orang tua udah jadi guru sekarang yang menggantikan ya ibu ya Iya, ibu sekarang jadi guru asli Oh, ibu sekarang jadi guru asli ibu Iya kan anak saya 2 asli Ah, mengerti Jadi jadi guru di rumah gitu ya Guru di rumah Lebih repot Oke, baik Ibu Weti, ibu sekarang udah 8 Mau masuk ke 9 bulan Betul, betul, dari Februari Betul, betul Februari ya Gimana nih rasanya, ibu? Kangen banget ya nih? Sampai lupa ya, teh Sampai lupa gitu loh Kalau harus bangun pagi berangkat ke sekolah gitu Sampai lupa Tapi memang Untung kegiatan belajar mengajar kan ini masih 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 terus Masih terus Jadi Jadi kita mah di rumah aja Tapi Sempat paling Kalau ketemu kangen Zoom meeting lah gitu Zoom meeting Tapi Seringnya ya pakai ini aja Internet Google Classroom Kayak gitu Whatsapp gitu lah Komunikasi aja gitu Cuman Tetap aja gak ngerti gitu Katanya Murid-murid tetap gak ngerti gitu Jadi memang agak Apa ya Agak sedikit sulit Untuk pembelajaran jarak jauh Seperti sekarang ya, ibu ya Walaupun dengan adanya media ya, ibu ya Nah, ini kabarnya ibu Ini nih Punya satu Kerintang belajar di Youtube Itu gimana sih, ibu? Saya dipakai tahu nih Gimana nih, ibu? Iya Jadi ceritanya itu Waktu Sadarnya itu Bulan Juni ya, teh Jadi dari Februari sampai Mei Gak sadar-sadar saya gitu Jadi Saya cuman mengirimkan materi-materi Latihan soal Kayak gitu ya Kadang di video Tapi manual aja Kirim ke Whatsapp Pada bulan Juni Saya tanya ya Isang sama murid Eh, baiknya gimana ya Kalau ngajar Soalnya kelas 12 ini Kan materinya Lumayan ya Berat gitu Untuk biologi gitu ya Sesuatu yang mereka Belum pernah belajar Di SMP Gitu Nah, jadi Kata murid Beberapa murid bilang Ibu Saya pengennya denger suara ibu Oh, berarti pakai video gitu ya Nah, pada saat itu kan Saya Video tuh video manual gitu ya, teh ya Gak punya aplikasi apa gitu ya Terus Karena waktu itu Habis terima rapot Bulan Juni itu Mau ke Apa? Tahun ajaran baru ya Nah, saya itu mencoba melihat Ada semacam aplikasi video Yang memang dari dulu saya suka gitu Yang ada tangannya berjalan gitu, teh Nah, namanya iya Video sparkol, teh Nah, itu saya searching-searching lah ya Latihan gitu Terima kasih gitu Kepada para YouTuber Yang sudah membuat konten-konten Sehingga saya juga bisa belajar gitu Belajar sendiri Dan kebetulan Alhamdulillah Ada teman yang Baik hati ya Namanya Bumut Ma Inah Mudah-mudahan lihat Dari SMA 10 Bekasi itu Yang ngajarin saya juga gitu Bagaimana membuat video sparkol Nah, akhirnya Saya nekat aja bikin gitu Dan saya orangnya nekat, teh Nggak perlu Ya, maksudnya Langsung aja di-upload Nah, kenapa tiba-tiba Saya berpikiran ke YouTube Karena saya punya Kok saya jadi guru Nggak punya kenang-kenangan ya, teh ya Lomba guru nggak ada ya Prestasi guru nggak ada Jadi, saya ingin punya kenang-kenangan Kalau saya pernah hidup sebagai guru gitu Oh, gimana ya caranya Oh, ya sudah lah Kalau kita nyimpan kenang-kenangan di YouTube Itu kan nggak hilang ya Insya Allah ya, teh Nah, jadi saya upload aja Di channel Saya, WT Yuningsih Dan itu memang khusus untuk Pembelajaran biologi SMA Kelas 10, 11, 12 Oke, jadi memang termotivasi Dengan yang namanya Kenangan ya, Bu Ya, kenangan Soalnya Nggak ngerti Kenangan Kalau di laptop aja Takutnya laptopnya ada apa-apa Gitu ya Ya, jadi kalau di YouTube itu Insya Allah lah Selamanya masih ada YouTube Ya, bisa lihat gitu Oh, saya pernah bikin video ini Gitu Sejauh ini sudah ada berapa video, Bu Yang Ibu buat Untuk proses pengajar ini? Untuk pembelajaran sendiri Dari akhir Juni ya Saya bikin sekitar 120 video 120 video? Wow, sangat produktif ya Banyak sekali Iya, soalnya Juni, teh Bukan sosok-sokan ya Jadi, waktu itu Saya berpikir gini Saya itu bukan seorang artis Yang pertama ya Siapa sih yang mau Ngelihat video saya gitu Dan kebetulan Saya memang ngambil Video scrub itu Nggak ada muka saya, teh Sengaja gitu ya Takut pada pingsan gitu Jadi, akhirnya Saya Apa Ini loh Berpikiran Gitunya Kalau anak itu Nonton video Sesuatu yang baru Materi Itu harus yang singkat Kalau bisa Sesingkat mungkin gitu Kan, kalau misalnya Kelamaan nih, teh ya Saya bikin Apa ya Semacam bukan Pertian kecil lah ya Survei Survei gitu ya Mereka itu Sekitar Apa ya Tiga menit Sampai tujuh menit aja Tahan Nah, jadi Padahal yang namanya Bab biologi itu Satu bab Ya Allah, teh Itu kan harus disampaikan Paling tidak Empat Empat kali empat jam ya Berarti berapa 16 jam pelajaran kan Nah, jadi Saya Membagi video saya itu Dalam satu bab itu Bisa 10 video Satu bab itu bisa 10 video Ya 10 video Jadi, pengennya ini Gini Kalau pas lagi Ditonton nih Sama murid Dia udah niat skip Udah selesai itu video Jadi memang durasinya Dibuat pendek-pendek Biar gak begitu boring ya Bu ya Jadi padahal Ada yang 2 menit Itu baru Baru aja Dia udah mau niat skip Udah selesai saya Oh Hey Kamu kenal prank ya Tapi memang bagus sih Bu ya Jadi memang Karena durasi ini Sangat mempengaruhi mood Seorang anak dalam belajar Pastinya Jadi hal ini juga Digunakan sama ibu Untuk menggunakan durasi Sesingkat mungkin Dan sepadat mungkin Tapi tetap isinya jelas ya Bu ya Iya Dan sesuatu itu Kata-kata yang memang Saya selalu pakai di kelas Gitu Jadi Tidak Laterlip Apa ya Teks Enggak Atau membaca Enggak Jadi saya mengajak aja Cuman karena gak kelihatan mukanya Gitu Jadi mungkin Model suara ya Teh Kayak teteh gitu ya Model suaranya kan enak Didengar gitu Model suara Oke Neket banget ya Jadi memang ibu Menggunakan teknik yang dilakukan di kelas Untuk Dipindahkan ke satu platform Namanya YouTube ini Bu ya Jadi ibu gak yang Hai what's up Welcome back to Wenti channel Belum nyampe nge-clock gitu ya Belum ya bu ya Aduh ini kayaknya Kalau ibu gitu Asik nih Makin semangat ya Nantang-nantang Jauh pelajar Bu ya Tengah sih Makin sih Nanti ya bu ya Kita bikin nih Yang Khusus channel ibu weti Makan-makan Pokoknya Biar gak kalah tuh Sama ria rici Segitu ya Oke Baik Baik lagi ke YouTube yang memang ibu buat Artinya ini udah Sekitar 140 Eh 160 ya bu ya Kalau ditulisannya 130 video Cuman yang asli Baru dibikin 120 lah 120 yang memang Sudah di upload Ya Artinya itu Sekitar 12 bab Yang memang Sudah dijelaskan Sama ibu selama Hampir 10 bulan ini Iya Tapi ya Sekitar segitulah Soalnya kelas 1, 2, 3 Oh 1, 2, 3 Semuanya masuk ya Lengkap ya Lengkap gitu Cuman semester 1 aja Semester 1 Baru semester 1 Baru semester 1 Jadi nanti kalau yang nonton Silahkan kalau mau belajar PAS nih Buka tuh WT Yuningsi Tapi memang yang jelas Penontonnya bukan hanya Dari siswa-siswi ibu dong kan Banyak gak sih Dan luar Nah itu ada ceritanya Teh Jadi gini Teh Awal mula bikin ya Saya ingat betul tuh Tanggalnya 26 Juni 2020 Ya Saya upload video itu Saya baru punya Subscriber itu Kalau gak salah Belasan Oke Siswa-siswi ibu tuh Nah itu Belum di upload Nah Oh belum Karena Semua pada nonton gitu Pikiran saya gitu Akhirnya Pada saat saya mengumumkan di Whatsapp group ya Saya bilang Aturan pertama Ke anak-anak saya Aturan pertama Kalian harus Subscribe channel ibu Dan Like video ibu Dan share Ternyata Oh jangan salah Ternyata Ada yang nge-WA Di grup lagi Wanya gini Ibu Kenapa saya harus Subscribe channel ibu Dan kenapa saya harus Nge-like video ibu Itu kan hak saya Kalau memang saya gak Nge-like Terus ibu mengurangi nilai saya Kritis ya Terus dari situ Saya sadari Oh Ternyata Subscribe itu Gak dicari Eh maksudnya Bukan gak dicari Gak diminta gitu Jadi memang Harus Ridho ya Keridoan dari Masing-masing pribadi Gitu Untuk memang Kalau butuh dengan Channel kita Ya otomatis Dia pasti Subscribe kan Teh Untuk mengikuti Gitu Nah dari situ Saya sadar Saya kalau Nge-share Video ke anak-anak Gak pernah ditulis Kayak gitu Teh Tobat saya Jadi gak ada Pemaksaan untuk Subscribe ya Bu ya Jadi akhirnya Saya punya Taktik Apa Oh iya Saya kan Alhamdulillah ya Teh Karena jaman Apa Banyak WA group ya Dan telegram group gitu Jadi banyak teman-teman Guru biologi Baik di kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Dan se-Indonesia Itu kan ada perkumpulannya Nah saya pede aja Nge-share gitu Siapa tahu Kalau kita pegang gurunya Mereka mau nge-share Ke murid mereka gitu Kan Sekarang Musim PJJ ini Pasti Semua guru Nyari ya Nyari video pembelajaran Kayak gitu Mudah-mudahan Suka gitu Nah Dari situ Gak nyangka Teh Dalam waktu Satu bulan Jadi bulan Juli Akhir Juli itu Subscriber saya Seribu Seribu dalam satu bulan Ya Ih keren loh Keren banget Iya tapi Belum bisa Monetisasi kan Yang ini harus Empat 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 Teribu jam Itu Saya Bulan depannya Agustus Asik Asik pokoknya Jadi itu Sekitar Dua bulan Sudah Bisa Mencapai 4.000 jam Penonton Dan juga Bisa Diuangkan Nah Kalau Diuangkan Itu Lain lagi Ceritanya Oke 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 Jadi Masih panjang Pasti Tapi seru ya Bu Untuk Apa ya Menjalankan Sebuah karir Bernama guru Di masa pandemi Seperti ini Pasti Kreatifitasan Seorang guru Memang dituntut Ya Bu Iya Betul Betul Tapi Tapi Kalau di sekolah Ibu Yang mengikuti Jejak Ibu Sebagai Youtuber Guru Yang menjadi Youtuber Itu ada Berapa orang Bu Kalau di sekolah Kebetulan Malah Bikin studio Alhamdulillah Tapi Tapi kebetulan Kalau studio Kan keliatan orangnya Nah saya Kada kurang pede Jadi saya lebih suka Apa Mengerjakan video Tengah malam Gak ada orang Gitu Gak ada Jadi saya juga Gak keliatan Pokoknya Cuman ini aja Aplikasi aja Cuman kalau di sekolah Banyak sih Guru-guru saya Dari SMA 1 Cililin tuh Alhamdulillah Bikin studio Guru-guru muda Kemudian Mereka Ya syuting gitu Terus di upload Untuk pembelajaran Anak-anak Jadi intinya memang Saling Saling Men-support Dalam hal Studio Hal-hal lainnya Juga pastinya Oke Wah Bu ini seru banget Ngobrol-ngobrol Sekitar Kerjaan Ibu sekarang Yang dari guru Merangkap menjadi Youtuber Beri Sering Kita bakal Ngobrol-ngobrol lagi Ibu ya Mengenai Mengembangkan Konten belajar Di Youtube Pastinya Sampai kredit Jadi kemana-mana Masih barengan Bu WTV Biyu Ningsih Dari guru SMA Negeri 1 Cililin Ya Bu Oke Jadi jangan kemana-mana Sampai kredit Dan untuk yang Sampai kredit Udah lagi nonton Halo Selamat sore Silahkan berikan pertanyaan Sama Ibu Hetti Nanti akan saya bacakan Semua Pertanyaan yang masuk Di Instagram Dan juga di Whatsapp Di 0812 6020969 Makan masker Makanan Dan konsumsi Makanan yang sehat Jekli Bisa dikenalkan Dengan kualitas audio Lebih baik Download Aplikasi RRI Playgo Di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi Untuk melihatkan RRI di Indonesia Sampai kredit Saluran musik Jain lima Dileksikan sihat RRI yang bikin Sulakan RRI net Informasi terangkulan RRI online RRI 30 detik RRI max Dileksikan sihat Dan RRI Dileksikan sihat RRI Sampai kata Dileksikan sihat RRI ini Mungkinan Penangkatan Bapak cerita Tutupi seksualitas RRI PANJAN RRI PANJAN RRI PANJAN RRI PANJAN Sampai kredit RRI PANJAN Lensa Terima kasih telah menonton 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 Tapi kalau bisa Ada yang komen Ya kan? Terima kasih telah menonton Banyak banget Jadi sesuatu itu Itu pakai HP Terima kasih telah menonton Yang komentar Peningkatan Video guru gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan dalam menonton Terima kasih telah 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 menonton kemudian anak saya, anak kandung ya terutama lebih wow lah pokoknya jadi saya bisa mengerjakan setelah jam 9 malam oke, padat sekali Bu ya ternyata ya walaupun pembelajaran jarak jauh gitu bukan berarti kita memang banyak waktu kosongnya memang banyak waktu kosong tapi ternyata diakumulasikan ke hal lain seperti hal kreatif yang Ibu lakukan seperti ini ya Bu ya, di Youtube ini sendiri Bu ya iya, iya, Alhamdulillah Alhamdulillah, oke ada pengalaman paling seru nggak sih Bu selama bikin Youtube yang sekitar 120 video yang sudah terupload ini Bu apakah ada komentar yang masuk dari kepala sekolah seperti apa atau guru-guru yang lain seperti apa nih, gimana nih Bu? kalau pengalaman pribadi dalam pembuatan itu ya sering nangis deh oh kenapa Bu? itu sudah bikin misalnya ya, sehari ya, semalam video itu hilang aja oh, nggak nge-safe itu sakit hati memang itu lebih sakit lah jadi diulang tapi ya, apa sih harus diulang-ulang itu mah kalau pengalaman dalam pembuatannya ya dalam pembuatannya kemudian, kalau dari komentar Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah mendukung, mudah-mudian juga bergabung gitu Pak Epul, Pak Esepulo kemudian dari jajaran Wakase kemudian dari tekan guru tekan guru sesama biologi Alhamdulillah juga mau pakai Alhamdulillah gitu karena kebetulan saya kalau dicililin termasuk junior lah ya walaupun sudah tua gitu karena beliau-beliau kan lebih senior jauh di bawah saya seperti guru saya sendiri gitu lah nah, jadi Alhamdulillah mau dipakai kemudian terima kasih sekali buat teman-teman saya yang di grup MGMP Kabupaten Bandung Barat MGMP di Jawa Barat ada, apa sih, Bionus ya salah satu Bionus, PBI Folia yang kemarin mengirimkan nomor HP saya ke RRI Bu Susi gitu ya Bu Susi, Bu Siti dari SMA 7 Bandung gitu kan terima kasih jadi kebetulan kemarin saya ketemu beliau itu dari pelatihan dan pelatihan itu saya dipanggil karena memang penasaran dengan video-video saya katanya pas saya datang eh ini guru youtuber saya bengong saya bengong gitu jadi makin eksis pastinya ya Bu ya di kalangan guru ya Bu ya ya, cuman karena jarang cuman saya menunjukkan foto-foto saja kan di video itu kan cuman foto-foto dan itu saya rada curang teh foto-fotonya dari tahun-tahun yang lalu waktu saya masih langsing apa-apa ada yang namanya internet ma gitu iya media ma gitu ya oke jadi ternyata aku banyak sekali pengalaman memang Ibu sudah jalankan semenjak bulan Juni ya Bu ya jadi ya Juni ya Juni sekarang sudah di November mau masuk Desember Bu ya ya gimana nih Bu persiapan untuk Januari ini kapan-nya dari kementerian bakal terbolehkan Ibu insya Allah insya Allah tapi harus ini ya karena mungkin guru biologi kali ya teh tau virus ya jadi musuh kita itu sesuatu yang tidak terlihat kan betul jadi apa sih tetap hati-hati saya juga penuh inilah apa ya harus disiapkan segala macam gitu ya jadi saya mendukung ya karena memang sudah kangen sekali gitu ya pengen pengen ketemu gitu dan banyak materi-materi yang memang harus disampaikan langsung gitu karena mungkin saya belum ketemu apa kan memang dari menteri bilang ya bahwa selama PJJ ini nggak memaksakan kan kompetensi dasar yang harus disampaikan ke siswa tapi tetap aja kalau itu kan untuk selanjutnya udah kelas 3 nanti ada ujian kayak UTBK gitu misalnya ya misalnya ada biologinya ya harus disampaikan semua kan teh gitu apalagi anak udah kelas 3 SMA gitu jadi tetap beban gitu tetap beban buat buat kita sendiri kalau ada tetap muka walaupun Januari-Februari ya karena Maret udah mereka udah keluar ya udah ujian sekolah udah selesai anak kelas 3 iya mah udah bebas istilahnya mah ya iya bebas terbang ibu suka bodor juga ternyata ya aduh oke baik ibu ini kita istirahat lagi ibu ya ibu boleh minum lagi bangga ya bisa serat-serat masa nanti bikin videonya serat-serat kan gak asik bu ya oke kita istirahat lagi ibu ya jadi jangan kemana-mana dan pastinya untuk sahabat kreatif dan yang sedang menyaksikan kita di Instagram halo selamat sore semuanya wah sudah banyak sekali nih bu dari tadi masuk keluar masuk keluar masuk silakan ya memberikan komentar atau pertanyaan kepada ibu weti pasti nanti akan saya bacakan dan akan langsung jawab sama bu weti ya akhirnya sahabat kreatif jangan kemana-mana tetap di berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua berkirakan sepatu pertama yang dibuat pada jaman S atau 5 juta tahun membuat dari kulit binatang sepatu berminat dalam jumlah besar karena tetap menanggir dalam menanggir selanjutnya Amerika Serikat memkirakan berasal dari 8.010 Pasehi sepatu lain juga produk dari kulit binatang berasal dari 3.310 Pasehi selain dari kulit binatang ada juga sepatu yang dibuat dari humput atau sumat untuk kulit binatang hidup dari perikasi dan matahari atau tingginya sumber selain di Bersolori Amerika juga diperlukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno dari kuno, bikin, dan cila kuno dan cila kuno Juru silat gak bisa buat lawan virus corona. Virus corona bisa dihindari dengan 5 jurusan. Pakai masker, jaga daya tangan tubuh, cuci tangan dengan air mengalir, selalu bawa hand sanitizer, dan biskipin jaga jarak keramaian. Lawan corona dengan jurusan depan. Juru silat gak bisa buat lawan virus corona dan biskipin jaga jarak keramaian. Juru silat gak bisa buat lawan virus corona dan biskipin jaga jarak keramaian. Lalu bawa hand sanitizer, dan biskipin jaga jarak keramaian. Juru silat gak bisa buat lawan virus corona dan biskipin evan. Juru silat gak bisa buat lawan virus corona. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya oh ada nih langsung di paling atas ini lagi kita di intipin sobat kreatif ya di youtube-nya weti yundingsih ya dan mohon maaf yang kemarin-kemarin kamu bikin youtube subscribernya masih sedikit, hempaskan saja karena ibu weti sudah tiga berapa nih 378k pokoknya ya subscribernya ya terima kasih terima kasih buat yang sedang dukung terima kasih teman-teman murid-murid semuanya lah eh ini ada ibu yang ini loh bu ibu tampil ya satu nah itu itu adalah apa ini apa dari IT dari IT sekolah jadi sebutin disini nih ada Pak Rohadian Kang Muhil ya gitu pokoknya itu yang bikin video saya satu-satunya yang ada mukanya oke ini salah satu-satunya jadi pakai aplikasi tadi ya bu ya aplikasi video sparkol video scribe sparkol oh oke jadi yang ada tangan-tangan nulisnya gitu ya iya jadi iya oke oke terus gimana ibu apakah ada apa ya kayak semacam rencana program ke depannya ini apakah nanti ibu youtube-nya akan dikembangkan lagi apakah nanti nanti akan ada ibu yang benar-benar tampil di depan kamera atau akan seperti apa ibu yang pengennya nih kalau saya pribadi pengen menyelesaikan dulu materi jadi semua SMA ya kelas 10, 11, 12 semua materi biologi jadi itu kalau di total mungkin sekitar ada 33 bab 33 bab lagi iya betul enggak bu belum maksudnya sudah sudah setengah jadi tinggal setengahnya aja oke kita 15 pagi ya iya iya satu semester ke depan nah itu kalau misalnya ada waktu juga pengen sih bikin yang pelajaran SMP gitu jadi materinya dilengkapin gitu masih tapi konsisten di materi biologi karena memang ngertinya biologi yang lainnya tapi mau ada ini enggak sih rencana mau kolaborasi dengan guru biologi dari sekolah lain mungkin pengen banget pengen banget ada yang ngejak model kayak kayak gini teh wawancara kayak gini gitu nanti pengen banget sih gitu terus memang butuh orang-orang IT ya sebenarnya kalau di sekolah saya di SMA 1 Cililin itu terbuka banget asal saya mau datang ke sekolah mereka udah kok apa mau saya diturutin gitu keren banget lah pokoknya apa yang enggak buat Bu Eti buat aja gitu ya Bu ya udah maksa soalnya oke oke wah disini ngeliat keren banget secara warna juga bagus banget karena memang untuk sebenarnya gaya apa ya gaya tarik dalam belajar ya Bu ya saya suka yang berwarna mungkin kalau guru lain suka yang backgroundnya putih gitu ya kalau saya nggak suka saya suka yang lebih berwarna karena memang saya sendiri kalau ngajar untuk catatan anak itu harus yang berwarna gitu mungkin yang udah pernah diajar sama saya ngerti banget gitu nah yang PJC ini nggak ngerti gitu belum ngerti kan karena saya suruh anak-anak itu selalu mewarnai jadi kalau pas belajar dia teringat gitu lah ya teringat gitu nah terus akhirnya lebih spektakuler ada yang bikin pop up gitu jadi kalau kalau buku catatan itu bisa dibuka gitu teh oh ya muncul ya ya yang muncul ya ada yang bikin kayak gitu justru saya bengong gitu saya aja nggak bisa gitu oke jadi memang selain ilmu tentang biologi kita juga dapat ternyata keratinitas juga diasah ya Bu ya ya jadi sesuatu yang terbiasa itu emang sih teh jadi saya yakin kok di luar sana banyak gitu yang punya video lebih keren dari saya karena saya dua kali ikut perlombaan video pembelajaran kalah terus itu gara-gara Ibu Weti malas ke sekolah padahal geng IT-nya mah udah siap Bu aduh ya itu dia gitu saya seosok iye gitu ya oh kayaknya video saya tuh menurut saya gitu ya ah udah lumayan gitu ya saya kirimin kalah terus belum kali itu ya tapi jelas semoga nanti kalau ada ajang-ajang lomba gitu lagi Ibu menang karena memang secara konten secara waktu gitu ini memang bener-bener sudah efisien dan bisa membantu ada adik kita yang masih duduk di bangku SMA ini belajar biologinya juga terbantu Bu ya ya banyak masukan sih dari murid ada yang ngejapri gitu kemudian dari yang bukan murid juga ngejapri saya suka mendengarkan gitu apa katanya masukannya Bu ya kenapa saya pakai channel ibu karena memang singkat oh berarti singkat itu harus dipertahankan kan saya singkat terus padat gitu jadi kalaupun kata Kak jadi kebanyakan kan suka apa ya copas gitu ya copy paste dengan teks gitu ya kemudian dipindahkan gitu kan nah kalau model saya saya baca dulu itu teksnya atau yang biasa saya omongin aja deh ke anak ya misalnya sel itu apa ya itu kata-kata dari saya gitu ya jadi bukan kata-kata yang banyak gitu karena tulisannya banyak gitu pasti membosankan dan kalau bisa banyak gambar banyak gambar dan warna ya ya gambar dan warna oke 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 wah seru banget Ibu Wati berbagi hari ini mengenai youtube yang memang Ibu sudah kerjakan dalam beberapa bulan terakhir ini dan ternyata memiliki hasil yang cukup maksimal ya Bu ya secara hasil dan subscribernya ya tapi masih kalah sama ini sama siapa Ibu Tengah jangan kalah-kalah terus karena karena memang susah kan seorang guru nyari subscriber susah yaudah pokoknya aku melihatnya ini sesuatu yang keren pastinya Bu jadi kalau misalkan saya menempatkan diri sebagai murid Ibu pastinya juga dengan adanya video ini dapat membantu penambahan mengenai materi biologi yang akan dipelajari pastinya Bu ya iya 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 Bu Eti hatunuhun ya semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk sampai kreatif yang dari tadi juga sudah mendengarkan salam untuk kepala sekolah dan seluruh staff dari SMA Negeri 1 Jilin Bu ya iya saya sampaikan Alhamdulillah semuanya mendukung gitu ya selamat hari guru Teteh juga makasih sudah diberi kesempatan untuk numpang-nampang biar beken ya Teteh makasih iya iya mudah-mudahan habis ini nambah ya Teteh amin amin insyaallah pokoknya di subscribe di like di subscribe di jalakan notifikasi di weti inbiksi oke terima kasih Bu Eti terima kasih terima kasih bahagia sekali saya ucapkan terima kasih saya minta maaf terima kasih atas semua dukungan saya gak bisa menyebutkan guru satu persatu dan murid satu persatu yang jelas saya berharap pede banget bahwa guru seluruh Indonesia dan murid seluruh Indonesia terima kasih atas dukungannya mudah-mudahan saya istikoma dan bisa terus membuat konten yang lebih menarik lagi amin ibu sehat-sehat terus terima kasih selamat sore selamat sore amin assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ibu wah sahabat kreatif berapa-berapa sama ibu mati unik sih dari SMA Negeri 1 cirilin wah ini seru banget sahabat kreatif karena memang benar kalau seorang guru sekarang di masa adaptasi kebiasaan baru atau tetap anak kehidupan baru kayak sekarang memang ditutup dengan kreativitas yang harus tinggi juga salah satunya ada seorang guru di hari guru ini pasti sahabat kreatif sudah men-sharingkan apa yang memang dilakukan untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia di mata pelajaran biologi sahabat kreatif yang memang tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar sampai ibu wti unik sih mengenai yang dilakukannya di youtube sahabat kreatif keren banget kasih ini untuk sahabat kreatif kamu yang memang masih duduk di kelas SMA di kelas SMA di bangku SMA butuh nih materi biologi seperti apa materi-materi yang lain atau mungkin ada referensi lain kamu bisa nih dikunjungin youtube-nya ibu wti unik sih bisa belajar bersama-sama pasti disini sangat kreatif di wti unik sih di subscribe asik mantap ya akhirnya selamat kreatif selanjutnya tapi tadi masih bisa jumpa lagi buat komentar kamu sampai jam 6 sore nanti ya bakalan ada informasi lalu lintas pasti buat kamu sahabat kreatif jadi jangan kemana-mana tetap di Pro 2 selamat menikmati selamat menikmati